Bocil ini dipaksa makan yang banyak oleh ayahnya sendiri sampai si bocil mengalami obesitas Dokter bilang ke ibunya kalau si bocil gak diet organ tubuhnya bakalan rusak Si ayah maksa kalau dia yang bakal ngurus si bocil Dan ibunya dipaksa untuk kerja cari uang jadi pelayan di kapal laut selama 3 bulan Ternyata anaknya masuk TV dan kaget dong melihat badan anaknya yang udah terlalu gemuk Di acara TV itu si ayah berbohong kalau si ibu pergi ninggalin mereka dalam keadaan si bocil sakit-sakitan Mengalami diabetes parah yang mengangkat hidup si bocil yang meminta bantuan donasi Disitulah si ibu pergi ke pulang ke rumah untuk nyelamatin dan diam-diam ibunya bawa kabur si bocil dari ayahnya yang jahat Terus waktu si ayah diwawancara ternyata si ibu muncul Dia ceritain kebenarannya Kalau ternyata selama ini ayahnya gak ngerawat dengan baik anaknya Dan dibiarkan makannya banyak sampai jadi gemuk demi dapetin donasi untuk dipakai main judi online Semenjak itu ayahnya diusir si bocil jadi sec kembali juga jadi pintang cilik di TV Dan si ayah jadi gelandangan yang gak keurus Cewek ini punya ayah mertua yang kejam Jadi suami dari cewek ini udah meninggal dan tinggal berdua dengan ayah mertuanya dalam keadaan hamil besar Baju cewek ini dibakar sama ayah mertuanya karena dia gak bisa diusir dari rumah peninggalan suaminya untuk cewek ini Parahnya nih si cewek gak diboleh mandi karena si ayah mertua kunci kamar mandinya Dan tiba waktunya cewek ini mau melahirkan Singkat cerita cewek ini melahirkan seorang bayi berjenis laki-laki dan berkulit putih seperti ayahnya Semenjak kelahiran anaknya si ayah mertua sikapnya berubah jadi lebih baik Cewek ini tau kalau si ayah mertua udah rencanain itu semua Karena ternyata si ayah mertua tuh rasti sama orang yang berkulit hitam Dan nulis surat wasiat jika anaknya lahir berkulit putih semua hartanya akan jatuh ke si bayi cewek ini Jadi dia rencanain kejahatan untuk ngusir cewek ini dan memisahkan bayi dari ibunya Tapi dia udah ketahuan duluan dan akhirnya dia ditangkap polisi dan cewek ini akhirnya hidup tenang bersama anaknya Cowok ini dipukul oleh bapaknya sendiri sampai bergalah dan juga diomelin Tepat di jam 12 malam diam-diam dia keluar dari jendela kamarnya Rupanya dia ketemu temannya yang gelandangan dan mereka sama-sama suka main gitar dan musik rock Cowok ini gak pernah tidur Paginya dia lesbio lah, malamnya dia nemuin temannya untuk belajar musik rock Tapi lama-kelamaan cowok ini mulai gak fokus sama musik klasiknya itu Ngebuat dia dipukul lagi sama bapaknya dan si cowok udah mulai bersingkah aneh Esokannya si cowok pergi dengan berpakaian rapi Tapi rupanya dia menungkap pakaiannya kayak anak pang dan ngamen dipikir jalan bersama temannya Malamnya dia pulang ke rumah tapi tiba-tiba si bapak udah nunggu di depan pintu bersama temannya itu Barang-barang musik rock dan impi yang milik cowok ini dibuang sama bapaknya Dan si bapak gak menghargai apa yang disukai si cowok Setelah kejadian itu si cowok jadi sakit hati dan dia pergi dari rumah Di awal cerita seorang bayi lahir yang digendong suster untuk diberikan ke orang tuanya Di balik pintu ada malaikat maut yang mengintip kelihatannya seneng banget ngeliat kelahiran seorang bayi Sewaktu malaikat maut ngeliat tongkat sabitnya untuk menjemput ada seseorang di ruang operasi Gak sengaja tersangkut sesuatu di tongkatnya Ternyata itu roh bayi yang baru lahir tadi Buru-buru si malaikat maut keluar dari ruangan dan mencari keberadaan raga dari bayi itu Tapi ternyata bayinya udah diangkat meninggal Dan tubuhnya udah dimasukin ke dalam peti yang akan dikebumikan di hari itu juga Si malaikat maut mengendong roh bayi itu dan ngejar mobil ambulansinya dengan menaiki tongkat sabitnya Tiba-tiba tongkat sabitnya malah nyakut di tiang lampu jalan Dan ngebuat si malaikat maut berputar 360 derajat Ngebuat keduanya terlempar melayan ke atas Dan si malaikat maut berusaha menangkap roh bayi itu Tapi dia malah menabrak tower keren sampai terlempar lebih jauh Dan roh si bayi itu jatuh dan masuk ke dalam raga sekor kuda Delman Disitu lewat seorang bocil yang naik Delman megang lollipop Kudanya berjalan mengikuti bocil itu Diam-diam dia menjelati lollipop si bocil secara gantian Sampai si bocil dan ibunya nyadar kalau lollipopnya tuh udah dijelatin kuda Mereka jadi kaget dong Ngebuat Delman-nya berjalan lebih cepat Kudanya terus mengikuti Delman yang melaju kencang Dan tiba-tiba tepat di depan Delman ada seorang ibu yang ngebawa anjing menyeberang jalan Ngebuat Delman ngerai mendadak Lollipopnya nemprok di wajah si ibu Si kuda lanjutin lagi jelat lollipopnya Di wajah si ibu ngebuat si ibu berteriak dan ngebuat Delman-nya bergerak lagi Dan kesandung gaus seorang pengantin yang panjang Dan mereka semua jadi kelempar Terus si malekat maut ternyata terjatuh di atas mobil ambulans yang ngebawa peti bayi tadi Dan mobilnya tuh masuk ke area pemakaman Begitu juga dengan kuda yang terlempar tadi Jatuh ngebuat roh bayi keluar dari kuda Malekat maut menggenung si bayi dengan hati-hati Tapi ga disangka dia tersandung ke huburan Dan lagi-lagi bayinya terlempar tepat di atas peti mati si bayi Eh tapi malah bertabrakan dengan burung Dan akhirnya si bayi masuk ke ragasi burung Dan si burung masuk ke dalam ragasi bayi yang ada di dalam peti mati Aduh si malekat maut makin pusing Gimana cara nangkapnya ya Coba kalian kasih saran dan komen di kolom komentar ya Di sebuah pesawat ada seorang ibu Wachtel dan anaknya yang kaya naik pesawat kelas bisnis Susu seorang ibu dan anak Alpukat yang miskin naik pesawat kelas ekonomi Tapi kalau di kelas bisnis tuh terlihat nyaman dan makan makanan mewah Sedangkan di kelas ekonomi mereka cuma bisa bawa bekas sendiri Tiba-tiba petir menyambat pesawat sama pesawatnya Oleng hampir jatuh Semua penumpang menyelamatkan diri dengan cara pakai parasut masing-masing Akhirnya mereka selamat dan terdampak di sebuah pulau Di situ tuh gak ada sinyal HP Dan anak-anak mereka ini udah mulai lapar Si ibu Alpukat ngelempar HP jadulnya ke arah buah kelapa dan jatuhkan Seketika dia ngambil HP jadulnya itu belah kelapanya Ibu Wachtel juga ikutin ngelempar HPnya Tapi sayangnya HP mahalnya tuh jalanlah jadi hancur Eh tiba-tiba turun hujan Di dalam tas ibu Alpukat isinya tuh ada beberapa alat menipedi dan meka Dan di dalam tas ibu Wachtel berisi pocet perawatan kecantikan yang mahal Jadi si ibu menjap pohon kelapa Ternyata si ibu memotong beberapa daun kelapa pakai alat menipedi Lalu menjaitnya menjadi sebuah atap untuk berlindung dan juga nyalain api ungun Si ibu Wachtel memberikan mantelnya ke anak-anak mereka yang lagi tidur dan dijadikan selimut Tiba-tiba terbakar Si ibu Wachtel ngambil parfumnya dan menyerangkannya ke selimut yang terbakar Tapi apinya malah besar jadi kayak gini Besokannya ada kapal besar yang datang Mereka berterdiri minta tolong Dan si ibu Wachtel melambai-lambai kampe hamerah ke arah nakoda Eh nakodanya jadi salting-salting gak jelas gitu Dan si ibu Alpukat nyebuat ketapel dari selana dalam Dan memanah buah kelapa ke arah si nakoda yang lagi bakperan Akhirnya mereka berhasil diselamatkan dari pulau itu Saat turun dari kapal mereka disambut oleh beberapa waktawan TV Ternyata ibu Wachtel seorang artis terkenal yang meneritain ibu Alpukat Kalau dia tuh orang yang kompeten Seorang cewek buta gak main di jalan tapi suaminya malah selingkuh Jadi awalnya tuh cewek ini hamil anak pertama di pernikahan mereka Tapi kehamilan kali ini membahayakan kesehatan si cewek Disambahkan seorang bayi laki-laki cewek ini mengalami kebutaan Tapi parahnya suaminya malah selingkuh Dan suruh istrinya tidur di kamar yang ada di bawah tangga Dan ngerawat sendiri bayinya Cewek buta ini butuh dana untuk operasi matanya Terpaksa dia ngamen di pinggir jalan Setelah ngamen cukup lama Akhirnya uangnya terkumpul banyak cukup untuk operasi Tapi sayangnya uang yang terkumpul itu malah dicopet Saat si cewek menuju klinik operasi mata Tapi dibalik itu semua ternyata ada hikmahnya guys Cewek ini ditawarin untuk nyanyi di studio rekaman Dan menjadi seorang penyanyi terkenal Gak cuma itu penglihatannya pun kembali Singkat cerita mantar suaminya datang ke konser cewek ini Dan ngajak ketemuan Cewek ini mengiakan dan menyuruh si mantar suami Untuk menunggu di pinggir jalan Dan menutup matanya sampai dia datang Setelah menunggu berjam-jam sampai kehujanan tuh Ternyata cewek ini ngasih pelajaran ke mantar suaminya Dengan apa yang dia rasakan waktu si cewek buta dulu Dan akhirnya si cewek jadi kaya raya Dan lebih bahagia bersama anak Aduh gigi ini kepentau pulang yang dimakan anjing Si anjing sampai sakit gigi dan pipinya bengkak Dan kalau dibawa ke dokter gigi Dia pasti gak mau dan ngebuat rusuh Tuh liar sampai bakar rumah sakitnya Jadi cewek ini punya ide Kalau dia tuh punya robot anjing yang disukai Anjing peliharaannya Terus robot anjing ini berjalan ke dokter gigi Diikuti sama si anjing Eh tau-tau udah di tempat duduk pasien Dan robotnya langsung hancur Di momen itulah anjing ini diikat supaya gak ngerusuh Ternyata gigi si anjing asa gula batu jadi betul cincin Untuk lamar pacarnya Tapi tiba-tiba muncul tang pencabut gigi Yang ngejar gigi yang sakit Mereka bergelantungan di ukulasi anjing Akhirnya gigi yang sakit Menyerahkan diri untuk dicabut Dan si pacar jadi ngerasa sedih Karena udah ditinggalin Eh tapi muncul gigi emas Buat perkasa ini datang Menggantikan gigi yang sakit Dan akhirnya si gigi anjing Tidak sakit lagi Bunglon Ijo ini pengen kenalan sama Bunglon Pink Dia susunnya ulat-ulat ngajakin dansa Tapi kalian tau Bunglon kan Dia akan mengubah warnanya sesuai dengan keadaan Jadi si Bunglon Pink ini gak ngeliat Kalau dia ada disitu Ya jadinya ulatnya dimakan Bunglon Ijo ini coba ngajakin lagi Bunglon Pink keliatan kesakitan Eh rupanya ekornya terinya si Bunglon Ijo Waktu lagi foto Diam-diam si Bunglon Ijo ikutan foto juga Tapi hasil fotonya cuma Bunglon Pink Si Bunglon Ijo lagi-lagi gak keliatan Si Bunglon Pink jadi sedih Karena dia ngerasa sendirian Dan gak ada yang suka sama dia Jadi dia mau keluar aja dari pesta itu Waktu si Bunglon Pink jalan keluar Tiba-tiba aja nih Dia udah dikelilingi sama Bunglon-Bunglon yang lainnya Dan dia berdansa oleh seseorang yang gak keliatan Dan saat tangannya ngerai wajah Bunglon Ijo Akhirnya si Bunglon Ijo keliatan Pisa itulah mereka menjadi pasangan serasi di pesta dansa Gadis ini punya sebuah boneka Hagiwagi kesayangan yang udah usang Diam-diam orang tuanya ngambil bonekanya saat si gadis lagi tidur Dan membuangnya ketong sampah Hagiwagi jadi merasa sakit hati Udah dibuang layaknya sebuah sampah Tiba-tiba ada sebuah boneka cewek yang meraih tangannya Ngajakin untuk ikut bersama Tapi si Hagiwagi tuh gak mau Dia lebih memilih pergi ninggalin si boneka cewek Rupanya dia balik lagi ke rumah si gadis Dan manjat dinding naik ke jendela rumah itu Dan pas nyampe dia ngeliat dari balik jendela Ternyata orang tua si gadis ngasih hadiah boneka teddy bear yang baru Si gadis keliatan seneng banget dapet boneka yang lebih besar Karena kaget Si Hagiwagi jatuh dari atas Dan dia nyadar ternyata dia udah gak dibutuhin lagi